Halo guys selamat datang kembali di channel youtube info genekinian guys jadi ceritanya ini saya ingin berbagi pengalaman saya di pendagian gunung berbapu via ganci ganci itu di selo ya sampingnya jadi terakhirnya itu di ganci itu nanjak-nanjak dan hutan-hutannya terlihat sangat seram beneran enggak bohong beneran sangat lebat disana tuh beda sama kayak this one thing dan lain-lainnya ya memang mendominasi hutan semua tapi yang dari ganci ini memang beda memang beda bener dari ganci yang sendiri sudah memiliki sejarah adanya patung harimau itu sudah memiliki sejarah sendiri dan ganci itu sendiri sudah memiliki sejarah sendiri dan saya tidak akan membahas senang sejarah ganci saya hanya lewat di sana jadi saya tuh empat orang berangkat dari Basecamp itu jam 7 pagi Oh ya semuanya telah memenuhi persyaratan untuk mendaki ini tapi ini mendakinya sebelum Corona ya guys kira-kira 2 tahun yang lalu Hai sebelum Corona jadi waktu mendaki di pos pertama yaitu pos ganci itu kita memang disajikan dengan wahan warna yang sangat menarik ya guys warna nya bagus sangat indah dan pemandangan itu gunung lawu puncaknya aja kelihatan dari situ karena gancik sendiri itu tingginya 1.800 diatas permukaan air laut jadi sudah lumayan sangat tinggi terus sehabis itu kita masuk ke hutan-hutan itu jadi itu kita masuk ke area mau ke pos 2 ya guys dari Basecamp mau ke pos 2 nah jadi lewat situ sangat beda sendiri bener ini sangat beda-beda sekali saya enggak bohong beda sama kayak di pos-pos lainnya di pos gancik ini itu memiliki hutan yang tidak biasa jadi hutan yang sangat lewat sekali dan banyak semak-semaknya yang rumputnya tinggi-tinggi jadi beberapa pendaki yang badannya di atas 200 cm meter tingginya mundur dari situ gitu seperti terowongan nah jadi itu yang pertama yang kedua saya dan teman-teman tuh dihaki waktu gerimis jadi ini pengalaman banget ya ini enggak bohong bener waktu gerimis jadi suasana di dalam hutan pegunungan tuh ya sangat serem lah tidak bisa dikatakan dengan sesuatu ya suara hujan dan suara yang lainnya bener suara yang lainnya jadi yang pertama daki ya ada tiga regu yang sudah duluan dan kelompok kami yang belakangan jadi kami kloter terakhir yang daki ke sana waktu masuk ke pos 2 saya sebagai leader disana saya sebagai penunjuk jalan dan teman saya yang paling belakang sebagai penjaga yang tengah-tengah sebagai pembawa barang-barang serta kebutuhan kita ya di puncak nanti jadi saya kesana tuh ya perjalanan ya lima jam ya lima jam sampai puncaknya tapi saya baru nyampe di pos 2 nya itu aja itu sudah sangat serem sekali bener nggak bohong deh gimana serem ya kami menunggu badai selesai itu sampai kira-kira kami sampai di bukit teletabis itu waktu sudah sampai pos 2 itu sudah mulai badai guys itu kan ada bikin bukit teletabis ya guys nah itu ada bikin bukit teletabis disitu sangat sangat serem beneran kak bohong gimana seremnya Kami Menunggu badai selesai itu Sampai kira-kira Kami sampai di Bukit Teletabes itu Jam 12 siang Kami prepare sholat Dan MCK lah Memiliki kebutuhan masing-masing Sehabis itu Kami langsung Mendirikan tenda Dan Kami mendirikan tenda di antara pohon-pohon Karena badai ya guys Jadi mendirikan di antara pohon-pohon Jadi kami disana itu Selama Sampai jam 11 malam Karena badainya Sangat Sangat berbahaya Untuk kesehatan Juga untuk keselamatan Ya badainya itu memang Sampai pohon yang disamping Kami itu bisa bengkok Sekitar 45 derjat Bayangkan Sangat-sangat Ngeri badainya Badai gunung Biasa ya Mungkin yang sudah pengalaman mendaki Mungkin tahu Badai seperti itu Jadi Saat Kami mendaki ya Ada yang jaga Di luar tenda Kami bergantian Jaga di luar tenda Waktu asyar masuk Kita Sholat Bersamaah Lalu Kita masuk lagi Ke tenda Karena Kondisi dan Suasa Geribis dan Badai Habis itu Maghrib juga Kita Sholat bersamaah Dalam tenda Habis itu Isya juga Isya ke atas Itu yang jaga Di luar tenda itu Saya sendiri Saya sendiri Yang lainnya saya suruh masuk Karena pada Gak berani Alasannya Seperti ini Jadi Dua orang teman saya Dia numpang Kencing Dia izin sama saya Mau kencing dulu Di semak-semak Di baratnya Tenda kami Jadi Waktu dia kencing Guys Waktu dia kencing Dia tuh mendengarkan Suara Mendengarkan suara Seperti suara Orang manggil Orang mau manggil Manggil Hei Hei Ya seperti itulah Dia bilang Seperti itu Jadi yang Kencing itu Dia buru-buru Dia ke susu Dia lari langsung Lari terbirit-birit Menuju tenda Saya tanya Ada apa Ini malam-malam Jangan buat masalah Enggak mas Ini tadi Saya tadi kan Boleh kecil Tapi Ada yang manggil-manggil Alah kamu ini Bohong Itu Balasan saya pada dia Ayu udah Mas Saya gak berani jaga Untuk ini Mas aja yang jaga Oh iya Ya siap Udah cepat sana Masuk dalam tenda Itu kata saya Jadi Mereka masuk ke dalam tenda Dan saya itu Di luar sendiri Sambil Menghangatkan tubuh Pakai kompor Pakai lilin juga Dengan tutupin corongnya Itu Jadi kan Angin tidak masuk Dan serem Memang serem ya Memang serem Banyak pendaki Yang lewat Ada pendaki Ada sekelompok orang Yang lewat Ada lima orang Ada enam orang Ada tujuh orang Dan ketika Pendaki Itu kan biasa ya Pengobongan ya Pengobongan itu Panggil-panggilan Biasa ya Misalnya Hei Dari mana Itu biasa ya Seperti itu ya Hei Salam pendaki Itu biasa ya Pengobongan itu biasa Nah ini Waktu mereka Saya pengobongan Hei Mas Hati-hati Ada badai Saya pengobongan Seperti itu Tetapi Mas saya itu Tidak Respon Dan mereka Jalan itu Normal saja Padahal Suasa itu Badai Dan mereka Jalan sangat Normal Normal Seperti Tidak Kena badai Saya melihat Dengan kepala Saya sendiri Tapi Mereka Tidak Melihat ke belakang Jadi saya Positif tinggin Mungkin Tidak dengar Karena anginnya Arahnya Ke selatan Mereka Ada di barat Mungkin Tidak dengar Lalu Jam 12 Malam Saya mulai Kedinginan Saya masuk Tenda Habis itu Ada Di luar Yang loncat Loncat Saya kira Itu yang Loncat Loncat Itu Ular Atau Sebagainya Saya keluar Langsung Dan Ternyata Yang loncat Loncat Itu Bukan Ular Dan Juga Bukan Hewan Itu Pocong Saya Lihat Dengan Kepala Saya Sendiri Terus Saya Bilang Sama Pocong Kamu Kenapa Ada Apa Terus Ya Karena Keberanian Saya Bukannya Sombong Karena Keberanian Saya Pocong Itu Hilang Dan Saya Tidak Takut Sedikit Pun Dengan Pocong Itu Lalu Saya Selesai Dengan Pocong Itu Saya Masuk Lagi Ketendah Ada Yang Nyoroti Tendak 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 Kami Guys Disoroti Pake Swat Senter Yang Padang Teng 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 apa nyantari malam-malam segini enggak sopan orang pada tidur dan teman saya saya bangun eh ada nyantari-nyantari nyantari mereka tidak berani keluar udah saya keluar saya datangin ada apa Mas nyantari Mas dan kagetnya Mas itu bingung langsung lari ini maksudnya apa seperti ini langsung lari ke atas larinya itu enggak enggak berhenti sampai atas enggak berhenti suarga sekarang pusing enggak berhenti sampai bukit tetapi sampai pos tiga enggak berhenti ini orang apa hebat kali dia dan saya jujur belum sempat melihat mukanya karena ditutupi pakai masker dan orang itu tinggi sekali lihat wajahnya petang-petang ya guys dan saya balik lagi tanda dan saya mendengarkan ada orang yang bengok-bengok sepertinya kira Mas Yudha jadi panggilnya Mas Yudha saya saya langsung respon enggak ada Mas Yudha masuk terus dia enggak dengar dia panggil Mas Yudha sampai lima kali akhirnya akhirnya saya panggil teman-teman saya keluar untuk bantu bengok jadi akhirnya mereka saya panggil tiga orang itu panggil dan kami bengok bareng-bareng ayo kita bengokin bahasanya Mas Yudha tidak ada oke oke Mas Yudha tidak ada jadi kami tiga itu itu apa kami berempat itu bengok bareng-bareng dan akhirnya kami yang diatas itu dengar Hai apa ya Mas coba Mas kesini terus langsung Oh ya ya sebentar kami langsung jadi kami gandeng gabutnya kabut dan badannya telah usai kami melanjutkan perjalanan kami untuk ke puncak Hai kami toko-toto tenda habis itu kami ke atas Bukit Teletabis sampai di puncak Bukit Teletabis kami bertemu dengan Mas yang nyari teman-teman itu namanya Mas Yudha itu dan memang memang manusia memang orang dia rekan pendaki juga katanya sih dari kota tit sensor ya nah mencari Mas Yudha terus saya bertanya Mas nyari siapa tadi ya Mas saya nyari Mas Yudha Mas ada enggak ya Mas Oh maaf Mas teman kami nggak ada yang sama Mas Yudha enggak Mas tadi ada teman saya kami kan sudah sampai puncak gak Mas terus dia tuh izinnya kencing sebentar lima menit tapi nggak habis itu nggak ada nggak balik lagi ke tenda tuh berarti sampai puncak terus turun lagi ke pos tiga pos tiga ini Iya Mas walau di sana nggak ada Mas kan ada pundaki banyak sana nggak ada Mas ya dari tadi itu nggak ada yang daki loh Mas Hai sampean yang terakhir yang pertama kedua dan ketiga itu sudah dipuncak semua jadi sampai ini kota terakhir jadi nggak ada yang yang daki tadi saya tuh lihat orang banyak yang daki loh Mas nggak ada Mas saya tadi habis lihat di pos tiga juga kosong enggak ada orang apa iya Mas iya lalu saya bilang sama saya Yudha gini aja Mas kita bengokin Mas Yudha mana tahu temannya banyak sampean ada di pos dua langsung kami berlima bengok Mas Yudha jadi kami bengok bantar-bantar yang bengokan pertama itu tidak ada respon dengan kedua dan ketiga tidak respon kami hampir putus asa akhirnya bengokan ke-4 ada respon yang seperti lampu Hai lampu lampu-lampu swat itu Mas Yudha itu bukan ke-4 akhirnya ada Oh iya ada yang balesih dan ternyata dia berdiri di samping tenda kami pas dia berdiri samping tenda kami tadi yang kami dirikan padahal kami tetap-tetap tenda itu nggak ada dia di situ dia itu nggak ada di tenda kami dan nggak ada orang situ beneran nggak ada orang nggak ada orang situ tapi waktu dipanggil kok ada orang lalu saya bilang ke Masnya itu Mas itu Mas Yudha sudah di pos dua cepat dikejar Mas setelah kehilangan lagi Oh iya Mas ya Mas sebentar Mas ayo kita bunuhin suruh nunggu Mas di situ aja Oh iya Mas Yudha tunggu di tempat nah seperti itu lah kira-kira hubungan kami untuk Mas Yudha yang ada di bawah jadi kami berheran dari satu kami heran kok ada orang yang tadi betul nggak ada berdebat sepanjang jalan sampai ke pos mau ke pos 4 bener di pos 4 itu memang nggak ada orang cuma kami yang ada di situ nggak ada orang beneran nggak ada orang di pos 4 yang lain sudah pada puncak karena mungkin badai ya mungkin badai jadi orang cepat turun dan cepat ngecam dan yang ada puncak tempat turun ke bawah mungkin ya jadi memang saya kaget selama saya jaga itu memang ada orang yang muncak ada bergu dan dan itu kemana larinya pertanyaan saya itu kemana larinya dan mereka terus mau kemana itu pertanyaan saya itu saya berheran-heran tapi saya memendam semua itu saya pendam sendiri dan teman-teman saya tidak saya ajak debat lagi karena mungkin itu suatu larangan di gunung ya tidak boleh membicarakan mahluk halus jadi kami berempat ya hanya diam diam yang sebagian saya ajak solawat biar hatinya tenang jadi kami selawat Allahumma shollih ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wadawaiha jadi kami selawat itu selawat tibbil kulub kami ganti gantian selawat sampai ke pos 4 kami mendirikan tenda dan orang dari puncak itu turun dan mereka tidak suka di pos 4 dan banyak juga yang di pos 4 akhirnya karena dikatanya di pos 4 ada di puncak ada badai lagi itu setar jam 2 malam ya jam 2 malam jadi saya di pos 4 dan barang-barang pendaki lainnya itu mendirikan tenda disitu dan akhirnya kami mendirikan tenda disana sambil menunggu teman-teman saya mendirikan tenda saya berkeliling di pos 4 itu saya berkeliling untuk menyapa pendaki-pendaki lainnya yang sebagian yang sebagian sudah mendirikan tenda sebagian belum dan yang nganggur-anggur itu saya ngajak obrol ada seorang pendaki yang nganggur dia berdiri menghadap arah angin dimana angin dimana angin tuh berasal ya jadi awal hendusannya saya tanya mas ini badai mas nyaman ngapain disini gak takut masuk angin nanti terus masih tunjuk saya nyari anak saya itu punya anak anak saya itu lima tahunan jadi kira-kira itu tingginya ya 50 cm jadi setengah meter gitu latihan katanya lah emangnya anaknya kemana Mas itu pertanyaan saya emangnya anaknya kemana Mas langsung Mas itu jawab tadi dia itu izin sama saya katanya mau pupuk jadi saya tungguin aja disini pupuk tapi lama-lama kok nggak balik ini ayo Mas kita cari Mas ayo kita cari dan bodohnya saya saya belum melihat wajah pendaki itu karena nggak ada penerangan yang bisa bisa anu ya bisa mendukung ya jadi saya nggak melihat wajahnya dia tinggi karena tinggi sekali jadi saya tidak lihat saya hanya bincang-bincang samping dia akhirnya saya bantu tanya-tanya sama pendaki-pendaki yang lainnya yang sana Mas Mas ada tahu anak ajar lima tahun Mas dia katanya hilang Mas Hah apa aja Mas iya Mas kata bapak itu enggak ada nampak Mas jadi pendaki setiap pendaki saya tanyain dan pendaki yang terakhir yang saya tanyain dia itu berani mengingatkan saya seperti ini setelah jadi ada pendaki yang terakhir yang saya tuju saya bertanya Mas ada lihat anak kecil Mas umurnya lima tahun anak laki tinggi 50 cm tidak ada Mas 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 tadi saya perhatiin sampai itu ngomong sama siapa maksud saya jawab saya mau coba bapak yang punya anak itu lah mana Mas yang bapak punya anak itu mana aku nggak ada harusnya dia juga ikut sama Mas nyariin mosok Mas sendiri dia tadi disana bapak itu sudah hilang jadi bapak itu sudah hilang saya kaget bapak itu tadi kemana ya Oh nggak ada jadi saya di keplak di keplak tuh dipukul ya dipukul muda saya sama masnya yang terakhir tadi Mas dari tadi sampai itu ngomong sendiri loh Mas nggak ada anak ilang nggak ada anak-anak daki lima tahunan tuh nggak ada itu badai Mas nggak ada yang keluar Mas tadi tadi sampai itu ngomong sendiri ah masnya guyon masa bersanda ya Enggak Mas itu sampai tadi itu ngomong sendiri lah seperti itulah kata mas mudakinya dan saya mulai bingung ada apa semua ini dan akhirnya saya memutuskan untuk balik ke tenda yang sudah sudah jadi dibuat temen saya saya tidur di tenda hingga subuh kami bangun perjamaah selalu di tenda habis itu kami langsung bersiapan kita melihat sunrise lalu saya masih kepikiran kejadian yang tadi malam kok ada yang nyari anak ya terus kok saya dibilang ngomong sendiri nah saya itu bingung jadi saya bingung sendiri sebenarnya itu ada apa tapi saya tidak berani ngomong sama teman-teman saya awalnya nanti mereka takutan waktu pulang nanti karena lewatnya via ganci ya trak ganci terkenal dengan keindahan dan gemis disana jadi saya tidak akan cerita pada teman saya dan saya benar sendiri setiap perjalanan saya ingatkan hati-hati jadi kami pulang utuh maghrib jam 7 kami dari puncak dari pos 4 tepat-tempat sebelum ke puncak jadi karena badai tidak memungkinkan untuk puncak persediaan logistis juga logistik juga tidak tidak memungkinkan jadi kami pulang ke bawah ya via ganci kaki karena sepitan luar kami ada di ganci jadi kami pulang itu bergandingan satu sama lain empat orang bergandingan saya di depan ketika lewat di pohon yang besar dan itu pohon itu ada airnya terus jadi airnya itu ngerembes terus saya juga bingung itu air dari mana cuma pohon itu yang ngerembes terus cuma pohon itu sebelum mendaki saya diingatkan sama bapak-bapak yang ada di ganci mas kalau ada pohon yang ngerembes terus itu ada di jalur ganci saya di sini kira-kira di pos 2 atau pos 3 itu masa jangan dekat-dekat situ ya mas pokoknya jangan dekat-dekat situ jadi pasannya bapak-bapak yang ada di gancik tadi seperti itu jadi delalah pas maghrib itu ya ketemu sama pohon itu teman-teman saya pada gausan jadi dia inisiatif untuk memeras air dari pohon itu dan saya mencegatnya juhi stop jangan lakukan ayo di balik wai merasa cukup banyak kokono di empat saya aku cek dua botol jadi di air minum saya itu masih ada saya bagikan teman-teman saya yang haus dan kami menghindari pohon itu dan selama kami perjalanan itu pasti ada yang seliwer-seliwer ada suara yang memangis ada suara yang nyanyi dan di atas saya jadi saya itu bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain jika Indra karena bisa melihat saya cuma bisa merasakan saja dan dibelakang saya tuh ada sesuatu yang sangat besar sedang mengikuti kami di belakang teman-teman kami maksudnya ya karena saya di barisan depan terus saya bilang sama belakang yang belakang tetap fokus dan tetap sohawat di hatinya ya tetap sohawat jangan sampai pikirannya ngeblank kita akan sampai perjuangan dengan sehat dan baik-baik saja oke dan saya siap siap pada jawab siap siap dan akhirnya kami tetap sohawat fokus sampai ke pos 2 sampai ke pos gancik akhirnya gandingan tangan kami tuh lepas karena begitu seramnya dan angkernya di pendakian gancik ya memang sangat angker dari sana tuh seperti ya tidak bisa dijelaskan kata-kata sangat seram sangat seram tapi di barisan mana ada keindahan yang tidak ternilai harganya di sana jadi waktu sampai di gancik saya ngobrol dulu sama teman-teman saya bilang Hai Hendri saya tuh tadi malam ketemu sahabat bapak-bapak dia itu tinggi dia nyari anaknya yang hilang katanya umur 5 tahun saya langsung ketawa dalam adik saya si Hendri menjawab loh kok bisa anak 5 tahun daki ceritanya gimana toh juga musim yang hujan dan badannya sangat besar sangat ceroboh bapak-bapak itu ya gini dulu Hendri jangan buruk sangka dulu kalau saya lanjutin ceritanya gini loh Hendri jadi dia tuh minta tolong sama saya untuk nyariin anaknya dia dan saya nyari keliling-keliling tanya pendaki-pendaki di bukit-bukit itu saya tarik nggak ada dan ada pendaki yang baik hati dia ngingetin saya Mas sampai itu dari tadi ngomong sendiri bahwa bapak itu nggak ada hati-hati Mas disini tuh banyak eh sesuatu yang tidak terlihat tapi ingin menyesatkan kita jadi kita bisa jadi hilang jadi bingung kita ingat Mas tetap fokus Mas jadi lengkapnya seperti itu tadi malam kejadiannya langsung si Hendri kaget Wah untungnya kamu tidak cerita sama saya tadi waktu di puncak Mungkin Hendri enggak sampai saja saya tuh memiliki merasa yang sangat tajam jadi kalau saya cerita di atas nanti di atas tadi ya kamu mesti sudah sangat takutan karena kamu di belakang sendiri iya iya cik bener oke oke terima kasih ayo kita cepat keluar cepat turun dari gancik ini ayo kita ke basecamp ini sudah bisa pakai kita ke basecamp pelan-pelan saja kalian sini sangat-sangat aman dan sangat-sangat indah dan saya berdoa supaya tidak ketemu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu tadi dan ini pengalaman kami kami mendaki waktu badai dan sabisuk kami tidak berani lagi mendaki waktu badai untuk yang kedua kalinya oke selesai dan cerita ini real tidak bohong dan tidak dibuat-buat ini cerita ini real cuma teman saya saja yang saya samarkan saya ganti namanya kita ini asli tidak ada bohong sedikitpun saya janji nggak bohong karena ini saya untuk mohon pada seluruh pemirsa yang mendengarkan jika ada kesamaan nama dan sama tempat saya mohon maaf saya tidak bermaksud yang lain dan saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan siapapun dan saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan nama gunung merbah gotu sendiri dan saya tidak masuk juga tidak bermaksud menakut-menakuti seseorang saya ingin hanya ingin berbagi pengalaman saya sekian terima kasih dari saya salam santun semuanya selamat menikmati selamat menikmati